Intro Selamat datang di kelas SBM PTN Bimble 3D Online Kali ini kalian masih ditemani oleh kakak, nama kakak Karian Kakak adalah pengajar fisika di Bimble 3D Online Nah pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas soal-soal terkait SBM PTN mengenai bab optik Nah dimana di bab optik ini kita akan bagi menjadi, sebenarnya ada banyak materinya Cuman pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang 3 hal, 3 hal pokok di optik Yang pertama adalah optik geometri, yang kedua adalah optik fisis, dan yang ketiga adalah alat optik Nah tentu saja, di subab ini juga, itu masih banyak sekali materi-materinya gitu kan Cuman kakak saring dan kakak pilah-pilah, kira-kira nih, yang sering keluar di SBM PTN itu tipe-tipe yang seperti apa Oke? Nah, kita akan coba membahas yang pertama adalah tentang optik geometri Nah, sebenarnya untuk mempelajari optik geometri itu banyak sekali itu materinya Cuman yang paling pokok, yang harus adik-adik ingat, dan harus adik-adik mengerti adalah tentang konsep cermin Dimana adik-adik tahu sendiri, kalau cermin itu ada cermin cekung, ada cermin cembung Nah, penggambaran dari cermin cekung dan cermin cembung, itu bisa kakak gambar seperti demikian Seperti yang adik-adik lihat disini Nah, dimana ini ada nomor-nomornya, ini menunjukkan nomor ruang Oke? Nah, kalau cermin cekung berarti gambarnya seperti ini Kemudian Nah, cermin cembung itu seperti ini Nah, secara umum sebenarnya, persamaan untuk cermin itu sama Nah, adik-adik bisa lihat bahwa persamaannya itu mungkin adik-adik pernah belajar juga di waktu pas SMP mungkin Nah, ini masih tetap sama Dimana persamaan umum cermin adalah 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen Nah, dimana F itu adalah fokus dari si cerminnya itu sendiri S adalah jarak dari benda ke cerminnya Kemudian si S aksen adalah jarak bayangan ke cerminnya Nah, kemudian M itu adalah perbesaran Jadi perbesaran M ini sebanding dengan H aksen adalah tinggi bayangannya Dibagi dengan tinggi benda yang aslinya Nah, ini harus sebanding nih dengan S aksen per S Nah, ini konsep yang dasar banget ya Adik-adik juga harus ingat lagi tentang konsep yang ini Nah, cuma disini ada notenya Dimana untuk cermin cembung itu fokusnya itu bertanda negatif Jadi kita pakai tanda nih negatif Oke Nah, kalau kita lihat Tadi gitu ya digambar Nah, ini ada sifat bayangan dari si cermin itu sendiri Dimana tadi udah kakak gambarin kan Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 gitu kan ya Nah, secara keseluruhan kita bisa apa? Bisa merangkum gitu ya sifat bayangan pada cermin ini Seperti pada si bagan yang adik-adik lihat disini Nah, kalau misalkan adik-adik punya benda 1 Pasti itu bayangannya di benda 1 Benda gitu ya di ruang 1 Maksud kakak Itu pasti bayangannya ada di ruang 4 Nah, kenapa kayak gitu? Karena itu sesuai dengan dalil esbah Jadi dalil esbah itu dalil tentang penomoran ruang Untuk dicermin dan di lensa Itu menyatakan kalau jumlah ruang untuk benda gitu kan Dan ruang bayangan itu harus sama dengan 5 Ingat ya adik-adik Jadi kalau dijumlahin itu harus sama dengan 5 Nah, kemudian yang kedua Jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda Maka si bendanya itu pasti diperbesar Nah, makanya adik-adik disini di tabel bisa lihat nih Ruang benda di ruang 1 Bayangannya di ruang 4 Maka sifatnya pasti apa? Diperbesar sesuai dalil esbah Kemudian apa lagi? Nah, sifat yang lain adalah tegak Dan yang ketiga adalah maya Kenapa maya? Karena dia berada di ruang 4 gitu kan Nah, ini sama ruang 2, ruang 3 Nah, coba lihat Tapi untuk ruang 1, 2, 3 Kalau si bayangan di ruang 1, 2, 3 Pasti sifat si bayangannya itu adalah nyata Makanya adik-adik bisa lihat Ruang 3 nih bayangannya Ruang 2, ruang 1 Maka pasti sifat si bendanya itu adalah nyata Nah, ruang 1 ini Kalau si bendanya di ruang 4 Oh iya, ini maya ya Oke Kayak gitu Kemudian ini adalah tabel buat sifat bayangan pada cermin Nah, untuk selain itu gitu ya Di optik geometri Yang sering keluar banget di soal-soal SBM PTN Adalah terkait dengan lensa Nah, adik-adik juga harus paham nih Nah, untuk penggambaran lensa Itu kakak bisa gambarkan seperti ini Di mana ini adalah depannya gitu kan Depan lensa, ini belakang lensa Kemudian ini penomoran ruang sama kayak tadi Nah, yang berbeda adalah Kalau tadi di cermin itu kan ada R, ada F R itu adalah jari-jari kelengkungan F itu adalah si fokus si cerminnya Kalau di sini di lensa itu F dan 2F gitu namanya Karena si lensa itu sendiri gitu kan Kita penggambarannya adalah tegak seperti ini Nah, ini untuk lensa cekung Atau kita bisa bilang konkaf Seperti ini Kemudian untuk yang lensa cembung Itu seperti ini Nah, kurang lebih sama gitu kan Cuman, apa yang beda? Nah, yang ngebedain Adalah di persamaan umumnya Nah, secara umum Kalau persamaan umum lensa sama cermin Itu sama aja sebenarnya Nah, persamaan yang ini tetap berlaku Makanya adik-adik harus lihat Nah, kemudian Selain itu Nah, kalau misalnya Adik-adik punya 2 buah lensa Kemudian digabungkan Apa yang terjadi? Maka akan terjadi Kita bisa ngitung Fokus gabungan dari si kedua lensa tersebut Dengan persamaan yang Seperti ini Dimana 1F gabungan Itu sama dengan 1 per F1 Aliasi fokus lensa yang pertama Ditambah 1 per F2 Yaitu fokus lensa yang kedua Kemudian Untuk lensa Itu ada yang namanya Quad lensa Yang kita lambangkan dengan P Dimana P itu adalah 1 per F Gitu kan 1 per fokus lensa Nah, sebenarnya Untuk Ada rumus lain Yaitu untuk Ini Untuk mencari fokus Pembentukan fokus Pada lensa Cuman dia pada Medium yang berbeda Nah, persamaannya seperti ini Adik-adik Dimana 1 per F Sama dengan NL per NM Min 1 Dikali dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 Nah, kalau adik-adik lupa Kakak mau jelasin N itu apa? N adalah Si indeks bias lensanya Untuk NL Kalau NM Itu adalah Indeks bias Si medium Dimana si lensa itu berada Kemudian Ini ada R1 R2 Itu menyatakan apa? Kalau R1 Itu berarti Jari-jari kelengkungan yang pertama Kemudian R2 Itu adalah Jari-jari kelengkungan lensa yang Sisi yang lainnya Oke Seperti itu Nah, cuma Kalau ini ada notenya lagi Untuk lensa cekung F-nya bertanda negatif Jadi, adik-adik harus ingat lagi ya Kalau buat cermin F-nya itu Negatif Untuk cermin cembung Tapi, kalau di lensa F akan bertanda negatif Kalau untuk Apa? Lensa cekung Oke Nah, sebenarnya Konsep-konsep ini aja kok Yang harus adik-adik kuasai Nah, karena Soal-soal SBM PTN Itu kalau kakak rangkum Kurang lebih Banyaknya yang keluar itu adalah Soal-soal tentang apa? Tentang lensa Tentang cermin Nah, biar adik-adik lebih paham Kita akan coba Latihan soalnya ya Oke Nah, kalau ini Sebelumnya ya Sebelum ke sifat Sebelum ke Latihan soal Kita lihat dulu ini Sifat bayangan pada lensa Kurang lebih sama sih Kayak cermin Jadi, adik-adik bisa lihat Ruang 1, ruang 4 Berarti Dia di Sifatnya itu Maya tegak Diperbesar Ruang 2, ruang 3 Itu berarti Nyata terbalik Diperbesar Ruang 3, ruang 2 Berarti kan lebih kecil ya Berarti ini pasti diperkecil Makanya ini Nyata terbalik Diperkecil Oke Seperti ini Kurang lebih sama Seperti cermin Yang sebelumnya ya Oke Nah, kita langsung Ke Soal nomor 1 Oke Kita lihat Di soal nomor 1 Sebuah cermin cekung Memiliki jari-jari Kelengkungan 3 meter Oke Kemudian Sebuah benda sejati Diletakkan pada jarak 2 meter Dari cermin Nah Jika tinggi Benda tersebut Adalah 5 cm Maka berapakah Tinggi bayangannya Oke Nah ini Tentang cermin ya Adik-adik ingat lagi Tadi Persamaannya Oke Kita coba bahas ya Soal nomor 1 Berarti tadi Ada jari-jari Kelengkungan Nah Katanya Ada jari-jari Kelengkungan Besarnya adalah 3 meter Itu apa R ya Jari-jari Kelengkungan Itu adalah R Oke 3 meter Kemudian Benda sejati Diletakkan pada jarak 2 meter Dari cermin Berarti itu apa Berarti itu adalah S Oke Dimana jarak Benda ke cermin Nah S nya itu adalah 2 meter Nah Katanya Jika tinggi Bendanya H Itu sama dengan 5 cm Yang jadi pertanyaan Berapakah Tinggi bayangannya Oke Berarti H aksennya itu Sama dengan Berapa Oke Nah Kalau misalnya Kita mau ngerjain soal Seperti ini Berarti kita Ingat lagi Perbandingan Antara bayangan Dengan tinggi aslinya Tinggi bayangan Dengan tinggi aslinya Maksud kakak Itu sebanding Dengan apa Jarak Bayangan Ke Jarak Bendanya Ke si cerminnya Oke Berarti Kakak tulis Dijawab Jadi kita bisa Menggunakan Persamaan Yang ini nih H aksen Per H Sama dengan S aksen Per S Oke Seperti ini Nah cuman Kalau kita lihat Di soal Di keterangan Si soal nomor 1 Itu masih belum tahu nih Besar S aksennya berapa Dan Kita harusnya Nyari Oke Nah dari R Jari-jari kelengkungan Itu kan Sama dengan 2 kali Dari si Fokus cerminnya Sehingga Kita bisa nyari fokus nih Besar fokus adalah R per 2 R per 2 Betul Ini adalah 3 per 2 Sama dengan 1,5 meter Oke Fokusnya udah tahu S ada Berarti kita bisa Nyari S aksen Nah karena ini adalah Cermin Cekung ya Cermin cekung Berarti dia itu Fnya fokusnya Positif ya Karena buat cermin cembung aja Yang negatif fokusnya Oke Kita lihat Berarti Kita harus nyari dulu ya Besar si S aksennya berapa Kakak kotakin dulu Persamaan yang ini Oke Kita cari dulu S aksennya berapa Nah berarti Ingat persamaan umum yang paling awal Itu kan yang ini Oke Nah dimana Kita masukin aja nih Oke 1,5 Tadi 1 per S nya S nya 2 Tambah 1 per S aksen Nah kalau misalnya kita lihat Si S aksennya Itu besarnya apa Tinggal di Kali silang aja ya Atau gini deh Biar gak bingung Kita pindah ruas aja dulu Oke 1 per S aksen Sama dengan 1 per 1,5 Dikurangi 1 per 2 1 per 1,5 Dikurangi 1 per 2 Seperti itu Oke Sehingga 1 per S aksen Itu besarnya adalah Berapa nih Ini kita bikin aja nih Jadi ke atas Biar komanya hilang Jadi 10 per 15 Dikurangi 1 per 2 Oke Berarti Kalau misalnya kita Samakan penyebutnya Ini berarti Dikali 2 Jadi 20 Per 30 Dikurangi Ini kali 15 ya Berarti 15 Per 30 Sehingga Ini adalah 5 per 30 Oke Kalau gak kakak pindahin ke atas nih Si S aksennya Itu kan 1 per S aksennya 5 per 30 Berarti Si S aksennya Itu adalah 30 per 5 Gitu kan ya Alias berapa 6 Oke Berarti 6 Bentar ya Oke S aksennya Kita udah dapet nih Sekarang Kita akan cari Baru nih Kita sempitusi Ke persamaan yang ini Ya Oke Berarti langsung H aksen itu yang ditanya Berarti H nya kakak pindahin Ke ruas sebelah kanan Sehingga Jadi seperti ini H dikalikan S aksen Per S Oke H nya katanya tadi 5 cm Dikalikan S aksennya Itu adalah Yang ini nih Berapa tadi 6 ya Per S nya adalah 2 Oke Berarti 15 cm Nah ini adalah H aksennya 15 cm Kalau kita lihat Oh ada nih Ada 15 cm Tegak Atau 15 cm Terbalik Oke Nah ingat lagi nih Nah Jawabannya itu yang mana Nah kita lihat Si bendanya ada di ruang berapa Tadi adik-adik Si bendanya Itu kan ada di Ruang Kalau jari-jari kelengkungannya 3 Dia pada jarak 2 meter Berarti kan Si bendanya itu Ada di ruangan 2 ya Berarti bayangan Di ruangan 3 Maka Pasti Apa sih Pasti si bendanya terbalik Berarti jawabannya adalah 15 cm Terbalik Oke Berarti jawaban yang pertama Adalah yang E ya Oke Seperti itu Gimana Mudah kan ya Nah cuman Emang Konsep tentang si dalil esba itu Harus adik-adik kuasai dengan Benar gitu kan Dan benar-benar hafal Karena apa Karena pasti sering ditanya Sifatnya seperti apa Gitu kan ya Oke Ini baru soal nomor 1 Kita akan bahas soal nomor 2 Cuman Bapan tulisnya Kayaknya udah penuh Kalau mau hapus dulu Nanti kita bahas soal yang Nomor 2 ya Oke Adik-adik Kembali lagi Kita akan bahas soal nomor 2 Nah Katanya gini Sebuah benda diletakkan Tepat di tengah Antara titik fokus Dan permukaan cermin sekung Nah maksudnya Ini permukaan cermin sekung Berarti Isi jari-jari cermin sekungnya ya Jari-jari kelengkungannya Bayangan yang dibentuk Itu katanya Diperbesar 2 kali Tegak Mempunyai bayangan yang sama Dengan jarak fokus Maya Nah Pernyataan yang benar Dari keempat pernyataan yang di atas Itu kira-kira yang mana Oke Kita gambarin ya Biar Kelihatan Nah Kalau misalnya Dia itu cermin sekung Berarti Kalau gambarin Seperti ini Nah Dimana Ini adalah F Ini adalah R Gitu kan ya Nah Berarti ini adalah F Juga Ini adalah R Oke Aksen Itulah ya Nah Kalau kita lihat Benda diletakkan tepat di tengah Antara titik fokus Dan permukaan cermin sekung Ini kurang lengkap ya Soalnya Maksudnya itu jari-jari kelengkungannya Nah berarti Kalau kayak gitu Dia tepat di tengah-tengah Artinya disini Oke Dimana Ini adalah si bendanya Dengan jarak Berarti berapa nih Jarak ke cerminnya Berarti Kalau kita lihat Jaraknya berarti kan setengahnya ya Setengah dari si fokusnya Nah Seperti ini Oke Setengah dari si fokusnya Nah Manakah pernyataan yang benar Gitu kan Kita lihat dulu Apakah dia diperbesar dua kali Oke Kita Kalau biar gampang Kita cari dulu aja deh Si S aksennya dimana Gitu kan ya Oke Berarti Kita tetap pakai persamaan Yang biasa S Ditambah satu per s aksen Nah pakai persamaan yang ini Oke Satu per f S sama dengan Satu per s S nya kita ganti Jadi setengah f Ditambah Satu per S aksen Kita pindahin Berarti s aksen S sama dengan Satu per f Dikurangi Dua per f Nah Dari sini S aksennya Kita lihat nih S sama dengan Min satu per Ah sorry Kembalik Nah Satu per s aksennya Nah kayak gini kan Itu sama dengan Min satu per F Artinya apa Artinya Si S aksen itu sama dengan Min F Oke gitu ya Nah sekarang S aksen kita udah punya Kita mau nyari Perbesarannya berapa kali Oke Nah berarti Perbesarannya Kak pindah kesini ya Nah berarti Perbesarannya M nya Buat pernyataan yang pertama M sama dengan S aksen per s Gitu kan ya Si S aksennya Kita udah dapet Tadi Min F S nya Tadi berapa S nya Setengah F Oke Berarti kalau kita lihat Si M nya itu betul ya Sama dengan Dua Dua kali Oke Karena kalau kita lihat juga Dia di Apa Di benda Apa Di ruangan satu Berarti kan nanti Bayangannya di ruangan empat Gitu kan ya Dan kalau ruangan empat Berarti apa Maya ya Oke Berarti pernyataan satu Ini bener Oke Garisin dulu Pernyataan dua Mempunyai bayangan yang sama dengan jarak fokus Kita udah hitung tadi barusan Yang ini kan Nah yang ini Berarti betul ya Kalau tulis ini yang kedua aja deh Oke Berarti pernyataan satu dan dua Pernyataan satu dan tiga Sorry Pernyataan satu dan tiga ya ternyata Nah sekarang kita lihat Apakah dia tegak Tegak ya Pasti tegak Karena Dia di Bendanya di ruang satu Bayangan di ruang empat Itu pasti tegak Tegak Terus udah gitu Maya bener Maya Karena apa Karena ini nih Ada tanda nih Negatif Oke Nah ini ada tanda negatif Berarti dia menunjukkan Maya Oke Seperti itu Jadi jawabannya yang mana nih Pernyataan yang benar Ya berarti semuanya benar ya Pernyataan satu Dua dan Tiga setelah empat Itu juga betul Berarti Isinya adalah yang Yang E ya Oke Berarti Jawabannya yang Yang E Oke Seperti itu Ini adalah untuk Pembahasan soal nomor dua Gitu kan ya Kalau misalnya kita ingat lagi Tentang dalil esbah Gitu kan Kita bener-bener Ngerti konsepnya Pasti bisa Gitu kan Ngerjain soal-soal berkaitan Tentang lensa Cermin itu pasti Bisa Nah Biar lebih paham Kita cobain lagi ya Soal yang selanjutnya Soal nomor tiga Kakak mau hapus dulu Yang soal yang nomor dua ini Biar enak kelihatannya Oke Oke adik-adik Kita lanjut ke Pembahasan soal nomor tiga Sebuah lensa tebal Memiliki permukaan Biconvec Dengan jari-jari Kelengkungan Masing-masing 30 cm Dan 50 cm Jika indeks bias lensa Adalah 1,5 Maka jarak fokus lensa Ketika berada di udara Adalah berapa cm Nah berarti Untuk menyelesaikan soal Seperti ini Adik-adik harus ingat lagi Tentang apa Tentang rumus Pembentukan Fokus lensa Oke Kakak sambil tulis ya Soal nomor tiga Oke Kita lihat Dia memiliki Permukaan biconvec Dengan jari-jari Kelengkungan Berarti kita tulis R1 Besarnya adalah 30 cm R2 Itu besarnya adalah 50 cm Indeks biasnya Kita tulis Berarti NL Disitu Indeks bias lensa Adalah 1,5 Nah yang ditanyakan Tentukan fokus lensa Jika Di Apa sih Jika si lensanya Berada di udara Oke Seperti ini Oke kita langsung jawab ya Nah adik-adik harus ingat lagi nih Rumus pembentukan Fokus lensa Itu kan sama dengan NL Per NM Min 1 Dikalikan 1 per R1 Tambah R 1 per R2 Nah kalau adik-adik ingat R1 dan R2 Untuk biconvec ini Berarti dia Positif Jadi tinggal Adik-adik langsung aja Substitusi Semua keterangan yang ada di Soal Kepersamaan yang Ini Oke kita coba ya Bareng-bareng 1 per F Sama dengan NL NL nya 1,5 Dibagi dengan N medium Nah ingat Karena dia berada di udara Berarti N medium nya Itu sama dengan 1 ya Berarti kita langsung Substitusi Kepersamaan Berarti ini jadi 1 Min 1 Dikalikan dengan 1 per 30 Ditambah 1 per 50 Nah Kalau kita lihat Ini 1,5 Dibagi 1 Itu adalah 1,5 Dikurangi 1 Berarti 0,5 Dikali 1 per 30 Tambah 1 per 50 Kalau kita kali Silang dan samain Penyebutnya Itu kan jadi 50 Tambah 30 Per 1500 Seperti ini kan Ini adalah 1 per F Nah Berarti Kalau kita mau Nyari F nya Tinggal langsung Ini Dikaliin aja 0,5 Dikalikan 50 Tambah 30 Kan 80 Berarti 0,5 Kali 80 Adalah 40 Per 1500 Gitu kan ya Atau Kakak bisa coret Oh ini Masih super F Nah ini Masih super F Atau Berarti Kita bisa Ubah dia Jadi F Kakak tulis sebelah sini ya Nah Berarti Yang ini Kakak tulis lagi F Berarti sama dengan 150 Per 4 Ini dalam apa? Dalam senti ya Oke Berarti Opsi yang sesuai Kalau disoal Itu adalah yang Yang D ya 150 Per Per 4 Berarti Jawabannya yang D Kakak garisin Jawabannya adalah Yang Yang D Oke Nah itu adalah Pembahasan soal nomor 3 Kita lihat Yang soal selanjutnya Yaitu soal nomor 4 Nah katanya gini Di soal nomor 4 Seorang peneliti Sedang memeriksa Daun Dengan menggunakan Lensa cembung Yang berjarak fokus 25 per 3 cm Sebagai kaca pembesar Oke Berarti Bicon fact juga ya Nah Manakah pernyataan Yang benar Katanya Yang pernyataan Yang pertama Perbesaran sudut Sama dengan 4 Bila bayangan akhir Benda berada Sejauh 25 cm Yang kedua Perbesaran sudut Sama dengan 3 Bila bayangan akhir Benda berada Di tak hingga Yang ketiga Kekuatan lensa cembung Adalah 12 dioptri Atau pernyataan Yang keempat Jarak bayangan nyata Di 25 per 3 cm Jika jarak benda Adalah 50 per 3 cm Nah oke Gimana nih Pembahasannya Oke langsung kita bahas Cuman karena Si pepan tulisnya Udah agak penuh Dan kalau kakak lihat sih Ini agak banyak gitu ya Kita butuh banyak space Di sini Kakak mau hapus dulu Pepan tulisnya Nanti baru kita bahas Oke Oke adik-adik Pepan tulisnya udah bersih Kita langsung bahas ya Salah nomor 4 Nah katanya Kita cek dulu nih Perbesaran sudut Sama dengan 4 Bila bayangan akhir benda Berada sejauh 25 cm Artinya apa Artinya si benda ini Berarti berakomodasi maksimum lah Ceritanya seperti itu Nah ingat Perbesaran sudut Itu kan persamaannya M sama dengan Apa nih Sn per F Nah cuman pakai plus Plus 1 gitu kan Karena dia akomodasi maksimum Soalnya seperti itu Ya Nah berarti Kalau kayak gitu Langsung aja ya Ini berarti M sama dengan Sn nya adalah 25 Per 25 Per 3 Fokusnya kan 25 per 3 ya Berarti 25 per 25 Per 3 Itu ditambah 1 Berarti 4 ya Betul ya Jadi kalau dia berakomodasi maksimum Dia pasti nilainya 4 Nah sekarang katanya Perbesaran sudut Sama dengan 3 Jika bayangan akhir benda Berada di tahinga Tahinga Berarti artinya apa Artinya si benda ini Tidak berakomodasi Seolah-olah Ini pernyataan yang pertama Misalkan Yang kedua Berarti cuman kayak gini nih Sn per F aja Yaudah pasti bener kan Tadi kita udah ngitung 25 Per 25 Per 3 Aja Berarti 3 Berarti pernyataan 1 benar Pernyataan 2 benar Kemungkinannya Pernyataan ketiga juga benar Kita cek ya Oke Kekuatan lensa cembungnya Adalah 12 diop 3 Oke Tadi kalau kuat lensa itu kan Persamaannya Adik-adik masih ingat Adalah 1 per F Berarti Kalau kayak gitu 1 per Berapa tuh 25 Per 3 Gitu kan ya Oh ini Ingat nih Kalau ini Kan masih cm ya Berarti kita harus kalikan 100 Kenapa kekali 100 Karena biar dia dalam Meter Gitu kan Standar internasionalnya Berarti ini 3 ke atas 25 tetap di bawah Kali 100 Coret-coret Berarti 4 kali 3 2 berlas diop 3 Betul ya Berarti pernyataan ketiga juga betul Pernyataan yang keempat Jarak bayangan nyata Adalah 25 per 3 cm Jika jarak benda adalah 50 per 3 Berarti kita harus nyari S aksen ini Jika si S nya adalah 50 per 3 cm Oke Ke sebelah sini ya Nah berarti Untuk yang keempat Kita gunakan Persamaan yang biasa aja Oke Nah Karena fokusnya kita udah tau 25 per 3 S nya itu tadi Katanya 50 per 3 Oke Tambah 1 per S aksen Nah kita mau nyari sih S aksen nya berapa nih Katanya bener gak 25 per 3 Kita naikin aja ya 3 nya ke atas 3 per 25 Sama dengan 3 per 50 Plus 1 per S aksen Pindah ruas 1 per S aksen Ini berarti Dikurangin gitu kan ya Berarti 3 kali 2 Per 50 Dikurangi 3 per 50 Berarti 6 per Kurangi 3 per 50 Gitu ya Berarti S aksen nya Tinggal dibalik ya 50 per 3 cm Nah Kalau kita perhatiin Pernyataan yang terakhir ini Jarak bayangan nyatanya adalah 25 per 3 cm Sedangkan kita hitung Itu hasilnya adalah 50 per 3 Artinya Pernyataan yang keempat Itu salah ya Jadi yang betul adalah Pernyataan 1 2 dan 3 Berarti jawabannya apa Kalau buat opsi seperti ini Betul Jawabannya adalah yang Yang A Tinggal tulis Jawaban yang betul Adalah yang A Pernyataan 1, 2, 3 Betul Oke Nah masih ada Satu soal lagi Yang berkaitan tentang Optik geometri Cuman papan tulisnya Sudah penuh Kamu hapus dulu ya Oke adik-adik Kita kembali lagi Di soal yang selanjutnya Masih tentang Optik geometri Soal nomor 5 Nah katanya Terdapat 2 buah lensa Plan Convect Yang sejenis Plan Convect Berarti kalau kita lihat Gambarnya ya Kurang lebih seperti ini lah ya Oke Nah bila suatu benda Diletakkan 20 cm Di sebelah kiri Salah satu lensa Plan Convect tersebut Maka akan terbentuk Bayangan 40 cm Di kanan lensa Plan Convect tersebut Oke Lihat gambar Katanya seperti itu Nah kemudian Atau gini deh Biar enak Kakak sambil tulis ya Keterangan di Soal nomor 5 Berarti katanya Kalau misalnya Sebuah benda Diletakkan Berarti itu adalah S ya Jarak benda ke lensa Adalah 20 cm Katanya Maka akan terbentuk Bayangan Berarti itu S aksen ya S aksennya Adalah 40 cm Oke Seperti itu ya Nah gambarnya Kolang lebih seperti ini Kemudian Nah Katanya Kemudian kedua Lensa Plan Convect tersebut Disusun bersentuhan Sehingga membentuk Sebuah lensa Biconvect Artinya Yang Plan Convect Dan Plan Convect Itu digabung Sehingga Menghasilkan lensa Biconvect Jika benda berada 20 cm Di kiri lensa Biconvect tersebut Berapakah Letak Letak bayangan Yang terbentuknya Itu berapa Gitu kan ya Oke Berarti Kita harus nyari dulu Fokus untuk Satu lensa Plan Convect Kemudian digabungkan Jadi apa Jadi Biconvect Kemudian baru kita hitung lagi Besar si Jarak bayangan Ke lensanya tersebut Berapa Oke Yang pasti Kalau kita prediksi Itu pasti dia di kanan Gitu kan ya Oke Kita lihat ya Berarti Yang ditanyakan Katanya Tentukan Kalau misalnya Kita punya S Sama dengan 20 cm Tapi di Lensa Lensa Biconvect Convect Nah Berapakah S aksennya S aksen Sama dengan Berapa Gitu ya Nah Kita akan Coba jawab Oke Dijawab Nah Kita lihat nih Berarti kita hitung dulu Fokus Si lensa Plan Convectnya 1 per F Sama dengan 1 per S aksen Langsung aja Berarti 1 per F Sama dengan 1 per 20 Ditambah 1 per 40 Berarti Si F nya Itu sama dengan 3 per 40 Gitu ya 1 per F nya Sama dengan 3 per 40 Kita balik Berarti F nya Sama dengan 40 per 3 cm Nah ini Untuk Satu jenis Plan Convect Sekarang kan Digabungin Berarti ada Dua buah Plan Convect Yang sejenis Gitu kan Digabungin Sehingga akan Menghasilkan Big Convect Dengan Fokus gabungan Kita bisa nyari nih Nah Fokus gabungannya Itu sama dengan 1 per Fokus Plan Convect yang Pertama Ditambah 1 per Fokus Plan Convect yang Kedua Jadi Persamaannya Itu pakai yang Persamaan lensa gabungan Yang tadi Kakak jelasin ya Oke Seperti ini Nah Kita tinggal Masukin aja ya Berarti Kita tinggal Masukin Sebelah sini ya Oke Berarti jadi 1 per Fokus gabungan Sama dengan 3 per 40 Ditambah 3 per 40 Sehingga Fokus gabungannya Itu sama dengan Berapa nih 40 per 6 Ini dalam Centi Nah baru nih Kita hitung Berapa sih C-S aksennya Kalau si bendanya itu Adalah 20 centi Di hadapan Lensa B-Convect yang tadi Oke Kakak sebelah sini Nah Berarti Kita udah punya Fokus gabungannya kan Berarti 1 per fokus Yang gabungan Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S aksen Karena kita mau nyari S aksennya Berarti 1 per S aksen Sama dengan 1 per fokus gabungan Dikurangi 1 per S Seperti ini Oke Nah berarti Ini nilainya adalah 40 per 6 6 nya naik ke atas Jadi 6 per 40 ya Dikurangi 1 per 20 Nah kita ubah aja nih Biar jadi sama Penyebutnya Berarti min Ini dikali 2 ya 2 per 40 Oke Berarti ini sama dengan 1 per S aksen Berarti S aksennya Adalah 40 per 4 Sama dengan 10 centi Nah di kanan ya Di kanan Nah seperti itu Berarti jawabannya yang B ya 10 centi di kanan lensa Oke Berarti Jawabannya adalah B 10 centi di kanan lensa Oke Nah Demikian untuk pembahasan Soal-soal SBM PTN Yang terkait dengan Optik Geometris Nah masih ada 2 subab lagi Tentang optik fisis Dan Alat optik Nah cuman Kalau mau hapus dulu ya Peman tulisnya Nanti kita akan lanjutkan Ke pembahasan Subab yang selanjutnya Jangan kemana-mana ya Oke adik-adik Mari kita lanjutkan Ke pembahasan Soal SBM PTN Terkait dengan Subab Yang selanjutnya Yaitu Tentang optik fisis Nah Di optik fisis ini Ada beberapa Materi yang harus Adik-adik ingat Karena Setelah Perhatikan Gitu kan Untuk soal-soal SBM PTN Beberapa tahun Yang kebelakang Itu Biasanya terkait Konsep-konsep Si Yang seperti Yang akan kakak jelaskan Ini nih Nah Yang pertama Yaitu tentang Interferensi Interferensi Nah Interferensi itu Adalah salah satu Sifat Dali gelombang cahaya Dimana dia bisa memadukan Antara dua buah Sumber Apa Sumber Gelombang cahaya Menjadi Satu buah sumber Atau misalkan Beberapa Pola gitu kan Terbentuknya pola Nanti seperti itu Nah Dimana Kalau Di interferensi Ini udah adik-adik pelajari Di kelas 12 Semester 1 Itu Ada Dua Keadaan Dimana ada Interferensi maksimum Dan juga ada Interferensi Minimum Nah Interferensi maksimum Itu dia punya Persamaan Seperti ini nih D sin theta Sama dengan D y per l Kalau misalnya Si sudut theta nya Itu kecil sekali Gitu kan Sebanding dengan M dikalikan Lambda Kemudian Untuk interferensi minimumnya Jadi disini ada Dua buah pola Pola Garis Gelap Dan garis Terang Pada interferensi Nah Kalau yang maksimum Itu adalah garis yang Terangnya Nah Persamaan yang seperti ini Kemudian untuk yang Interferensi minimum D sin theta Sama dengan D y per l Juga sama Ini Sama dengan M min setengah Lambda Nah ini adalah Kalau kita lihat Perbedaannya di M Kalau yang Interferensi maksimum Adalah M Kalau ini M Min setengah Lambda Artinya si fasenya Itu beda sudutnya Itu setengah Gitu kan ya Nah seperti itu Kemudian ini juga Persamaan Si interferensi ini Mirip banget Sama persamaan Difraksi pada Kisi Untuk yang Terangnya seperti ini Untuk yang gelapnya Seperti ini Cuman ada Batasannya Batasannya Atau tambahannya Gitu kan Yaitu di D D itu kan kita tahu Kalau di interferensi Adalah jarak Antara dua garis Sorry Jarak antara Dua buah celah Gitu kan ya Tapi kalau disini D itu adalah Lebar Si celahnya Itu sebanding Satu per N N itu apakah N itu adalah Konstantakisi Jadi biasanya nanti Si celahnya Itu ditempelin Kisi Nah kisinya itu Dia punya nilai Tertentu Yang namanya Konstantakisinya Nah ini sama kayak Difraksi kisi ya Persamaan umum Interferensi Yang Nah kemudian Untuk yang persamaan umum Difraksi tunggalnya Itu justru kebalik Jadi kalau pada Interferensi Yang Untuk persamaan Yang gelapnya itu Menjadi yang perang Buat difraksi tunggal Sebaliknya juga Untuk yang Interferensi Maksimumnya Pada interferensi Yang Itu menjadi Difraksi minimum Pada Apa Difraksi tunggal Cuman kalau pada Kisisa Sama Persamaan nya Jadi kalau misalnya Adik-adik ingat Persamaan yang Interferensi Ingatnya gini aja Interferensi Oh sama kayak kisi Makanya Kakatulis Kayak gini Difraksi kisi Dan oh berbanding Terbalik Artinya kebalikan Sama difraksi tunggal Berarti tinggal Dibalikin aja rumusnya Terang jadi gelap Gelap jadi terang Seperti itu Nah itu konsep yang Pertama dan kedua Di optik fisis Kemudian Dilanjutin Oke kita lanjutin Nah disini Selain kita Berbicara tentang Interferensi Tentang difraksi Kita juga berbicara Tentang apa Tentang Polarisasi Ternyata si cahaya Itu kan Dia bisa terpolarisasi Atau istilahnya itu Terkutubkan Dia nanti bisa Kita arahkan Seperti itu Nah dimana Pada persamaan Polarisasi Itu kita mengikuti Hukum malus Dimana hukum malus Itu seperti ini Intensitas 2 Sama dengan Intensitas yang pertama Dikalikan cos Kwadrateta Sebanding dengan Setengah Intensitas Mula-mula Cos kwadrateta Dimana Kalau intensitas yang pertama Itu sama dengan Setengah dari intensitas Yang awalnya Banget Kayak gitu Nah Penggambaran tentang Polarisasi Itu sebenarnya Seperti ini ya Kakak gambarin dikit Biar adik-adik Lebih paham Nah gini nih Jadi kalau misalnya Nih Kakak misalkan Punya yang namanya Polaroid Oke Polaroid Nah misalkan Gambarnya kayak gini Nah si polaroid ini Ini misalkan Polaroid Polar Risator Gitu kan Nah terus Kemudian Di sebelah sini Juga ada lagi Polaroid yang kedua Itu sebagai Penganalisa Namanya Analisator Analisator Nah diasumsikan Itu seperti apa Diasumsikan Misalkan Ada sinar Dia itu Menyebarkan Kesegala arah Dengan intensitas Mula-mula Yaitu yang ini nih I0 Jadi intensitas Mula-mulanya Adalah I0 Adik-adik I0 Gitu kan ya Dia nanti Masuk nih Masuk Ke sebuah Polarisator Dimana si Polarisator ini Ada lubangnya Taruh lah Seperti itu Maka nanti Yang keluar Itu adalah Sinar-sinar Yang arah Tegak saja Sesuai dengan Si lubangnya Taruh lah Seperti itu Nah sekarang Yang sinar Yang arah lainnya Gimana kak Sinar yang arah lainnya Itu bakal diserap Oleh si Polaroid ini Oke Nah Ini membuktikan Bahwa apa Bahwa sebagian sinarnya Itu ada yang diteruskan Ada yang diserap Nah Kita lihat Bener gak sih Bahwa si cahaya itu Bersifat Apa Bisa Terpolarisasi Nah Diuji lagi nih Misalkan Kita punya Nah Sumber tegaknya Seperti ini Kita punya Lubang lagi Tapi lubangnya Yang miring Dengan Kemiringan Teta Seperti ini Nah Ternyata Sinar yang keluar Itu miring juga Ngikutin Nah dari sini Membuktikan Bahwa apa Bahwa sinar Cahaya ini Gelombang cahaya ini Dia dapat Dipolarisasikan Nah ini Dijelaskan oleh Malus Dan nanti Muncul nih Si persamaan Hukum malus Yang seperti ini Dimana Intensitas yang Pertama Itu I1 Itu adalah Ketika dia Setelah memasuki Polarisator Sehingga Katolis ini adalah I1 Dan I0 Adalah intensitas Mula-mula Kemudian disini Intensitas yang Kedua I2 Seperti itu Oke Nah ini adalah Penjelasan tentang Polarisasi Pada Cahaya Oke Nah sebenarnya Materi-materi Terkait Optik Gitu kan Untuk optik Fisis itu sendiri Di SBM PTN Itu soal-soalnya Berkaitannya Enggak jauh-jauh Dari yang namanya Interferensi Dari yang namanya Difraksi Ada yang namanya Tadi difraksi kisi Dan juga pola Polisasi Nah kita akan Coba bahas Soal-soal yang berkaitan Tentang optik Fisis Soal-soal SBM PTN Ya Oke Nah kita akan Coba bahas Beberapa soal Yang terkait dengan Subab materi Optik Fisis ini Oke Jangan kemana-mana Oke adik-adik Kita lanjutkan Untuk pembahasan Soal-soal terkait Dengan subab Materi optik Fisis Nah yang pertama Adalah tentang Ini nih Kita lihat Soal nomor 6 Cahaya koheren Datang pada Dua celah Sempit S1 dan S2 Jika pola gelap Terjadi di titik P pada layar Maka beda Fase gelombang Cahaya yang Sampai di titik P Dari S1 dan S2 Itu adalah berapa Nah kalau kita lihat Berarti karena Ada dua buah celah Pasti itu namanya Apa? Interferensi ya Berarti kakak tuliskan Soal nomor 6 ini Adalah kaitannya Tentang interferensi Karena di soal Dibilang Itu katanya Terjadi Pola gelap Artinya Pola Pola gelap Pada Interferensi Nah kalau adik-adik ingat Tadi udah ada kan Udah kakak tunjukkan Kalau pola gelap Pada interferensi Itu adalah D sin teta Sama dengan E min setengah Lam Lambda Dimana D adalah Jarak antara kedua celah Teta itu adalah Sudutnya Gitu kan E min setengah M ini adalah order Dan lambda adalah Panjang gelombangnya Nah sekarang Berarti Nah d sin teta Kalau tetanya kecil sekali Itu kan jadi D y per l Sama dengan E min setengah Lambda Y apa? Y itu adalah Jarak antara pola Yang terbentuk di layar Dan l adalah Jarak dari celah ke layar Nah Kalau ditanyakan tentang Beda fase Gelombang Berarti Kaitannya sama ini nih Adik-adik Nah Ini adalah beda fase Atau delta Teta Dimana delta Tetanya itu Adalah E min setengah Kalau buat yang pola gelap ya Dikalikan dengan Pi Sehingga kalau misalnya kita Substitusi M nya itu dari Satu Dua Tiga Dan seterusnya Gitu kan Maka Delta Tetanya itu sama dengan Setengah Pi Oke Kemudian Berapa lagi nih Tiga Per dua Pi Lima Per dua Pi Dan seterusnya Oke Berarti jawabannya Kira-kira yang mana Kalau kita lihat Di opsi Jawabannya adalah Yang Yang D ya Setengah Pi Lima Per dua Pi Oh sorry Yang E ya Setengah Pi Tiga Per dua Pi Lima Per dua Pi Dan seterusnya Oke Berarti jawabannya Itu adalah yang E Oke Ini adalah soal Tentang Interferensi Di Soal-soal SBMPTN Tipenya Mungkin Seperti ini ya Oke Jadi ada soal Ini soal Tahun-tahun sebelumnya Tentang SBMPTN Berkaitan tentang Interferensi Tipenya seperti ini Oke Masih mudah ya Sebenernya Kita lanjutkan Ke soal nomor tujuh Cuman kakak Mau hapus dulu ya Pempan tulisnya Oke Adik-adik Nah Kita lanjut Ke soal nomor tujuh Yaitu Masih Tentang Pembahasan Soal-soal Terkait Optik Fisis Nah Di soal nomor tujuh ini Sebuah cahaya monokromatis Dengan panjang gelombang 5000 Armstrong Mengenai kisi Yang terdiri Atas 10.000 celah Persenti Nah Katanya Terbentuk Garis terang Orde pertama Diamati Pada sudut 30 derajat Apabila Kedua ujung kisi Ditutup Sedemikian Sehingga Sehingga Cacah celah Yang dilewati Cahaya Tinggal 5000 Oke Berarti tinggal 5000 Celah per cm Maka pada sudut 30 derajat itu Akan diamati Pola yang Seperti apa Oke Nah Kalau kita lihatkan Sekilas Itu sebenarnya ini Kita harus hitung Harus Hitung Seperti apa Tapi sebenarnya Kalau adik-adik Pahami Itu kan Yang ditanyakan Apabila Kedua ujung kisi Ditutup Sedemikian Hingga Cacah celah Yang diluati Cahaya Tinggal Setengah Dari semula Pada sudut 30 derajat Maka Polanya kan Kita lihat Disini Pola yang terbentuknya Itu akan Seperti apa Gitu kan ya Nah Kalau yang pertama Dia kan polanya Yang terbentuk adalah Garis terang Orde pertama Oke ya Polanya Garis terang Orde pertama Nah Sekarang Kalau misalnya Di soal nomor 7 ini ya Oke Nah Kan kita ingat Persamaan Untuk Ini ya Untuk si difraksi ini Itu kan Saya merokomati Sepanjang sekian Difraksi kisi ini Ingatkan Untuk Orde terang Itu kan berarti Difraksi Difraksi Kisi terang Kita tulis Kayak gini Oke Kan dia punya Persamaan Seperti ini kan Seperti Interferensi Gitu kan ya Desin teta Sama dengan M M lambda Nah Kalau kita lihat Itu yang diatur Aturnya Gitu kan ya Sudutnya tetap Oke D nya itu Adalah Jadi Berapa nih Berubah kan ya Asalnya 10 ribu Dia jadi 5 ribu Berarti nanti Kaitannya sama D Sama dengan 1 per N Dengan N1 Misalkan D dengan Ini D1 D2 Itu 1 per N2 Gitu kan ya Dimana D1 itu kan Berarti Sama dengan 1 per 10 ribu Gitu kan ya Dan D2 Itu sebanding Dengan 1 per 5 ribu Nah tapi Kalau kita lihat Adik-adik perhatikan Baik-baik Ada gak Persamaan Yang menyatakan Hubungan Antara Y Gitu kan ya Garis terang Atau pola Gitu kan Pola Dengan apa Dengan si sudut Kalau kita lihat kan Sudutnya gak berubah Bener gak Sudutnya masih 30 derajat Artinya apa Artinya Tanpa perlu dihitung ini Kita udah pasti Bisa menentukan Bahwa pola yang terbentuk Itu akan sama Karena kalau N-nya diganti Tapi sudutnya tetap Berarti apa Berarti Si polanya Garis terang Yang terjadinya Pasti masih tetap Di order pertama Sehingga Jawabannya adalah Yang Yang A ya Garis terang Order pertama Kenapa demikian Ya karena Tetanya tetap Karena teta 1 Sama dengan teta 2 Gitu kan ya Sehingga polanya sama Pola yang Terbentuk Di layar Itu sama Oke Diasa Sama Artinya apa Artinya Pernyataan yang benar Atau jawaban yang tepat Adalah jawaban yang Yang A Oke ya Seolah mengecoh Gitu kan ya Bener gak Soalnya wah ini harus dihitung Blah-blah dan lain-lain Tapi ternyata Kalau adik-adik perhatikan Oh ternyata Kalau kita ngerti konsepnya Udah nih Pernyataan ini aja Gitu kan Jadi artinya Jawabannya gampang Seperti ini aja Gitu ya Nah itu adalah Trik-trik Atau misalnya apa ya Semacam kayak Jebakan-jebakan Di soal-soal SBM PTN Seperti itu adik-adik Jadi jangan langsung Asal ngitung Tapi perhatikan dulu Kira-kira Arah soalnya itu kemana Oke Nah masih ada Beberapa soal lagi Yang terkait dengan Sebab optik Fisis Nah kakak mau hapus dulu Pupan tulisnya Biar Kita bahas lagi Soal yang ke-8 Setelah Kakak hapus ya Pupan tulisnya ini Oke adik-adik Kita lanjutkan Di soal nomor 8 Nah Katanya gini Suatu celah sempit tunggal Dengan lebar A Disinari oleh cahaya monokromatis Dengan panjang lombang 5.890 Armstrong Maka lebar celah Agar terjadi Pola difraksi maksimum Orde pertama Pada sudut 30 derajat Oke Nah berarti ini Kita gunakan persamaan apa Persamaan di Difraksi Difraksi yang mana Difraksi yang Ya betul Difraksi yang Tunggal Oke Kita coba Tulis aja Nomor 8 Kita tulis Keterangannya Berarti katanya Yang diketahui Dia memiliki Lebar A Disinari oleh cahaya monokromatis Dengan lambda Itu sama dengan 5.89 Armstrong Berarti sama dengan 5.89 Kali 10 Pangkat Min Itu 7 ya Ini dalam M Karena 1 Armstrong itu kan 1 kali 10 Pangkat Min 10 Nah kemudian Tentukan lebar celah Agar terjadi Pola difraksi maksimum Orde pertama Oke Berarti M nya sama dengan 1 Dan dia maksimum ya Pada sudut Berarti ada teta Sama dengan 30 derajat Tentukan katanya Lebar celahnya Berarti A nya Itu berapa Nah Kalau kayak gini Berarti langsung aja Kita gunakan Persamaan Pola Pola terang Untuk apa Untuk difraksi Tunggal Oke Nah Berarti masih ingat Persamaannya Berarti yang ini kan D Dikalikan Sin Teta Sama dengan Karena Pola terang Di difraksi Tunggal itu Sama dengan Pola gelap Di Interferensi Atau di kisi Difraksi Gitu ya Maka Kakak tulis berarti Ini jadi E min setengah ya Oke Jangan lupa ya Lihat lagi rumpusnya Kalau lupa Dikalikan Lambda Nah karena D sama dengan A Yaudah Kakak ganti Berarti A Sama dengan E min setengah Lambda Per Sin Teta Kakak tulis Kayak gitu Sudah ya Oke Nah Katanya Ini kan order pertama Berarti Order pertama itu Substitusi M nya sama dengan Satu ya Oke Nah udah gitu Kita langsung aja Substitusi Masukin ke persamaan M nya satu Dikurangi setengah Dikali Lambda nya 5,89 Kali 10 pangkat Min 7 Dibagi Sin 30 Oke Sin 30 derajat Sin 30 derajat Itu kan setengah ya Berarti Adik-adik Tinggal Tulis aja Ini jadi setengah Dikalikan 5,89 9 kali 10 pangkat Min 2 Dibagi setengah Gitu kan ya 2 naik ke atas Coret 2 nya Berarti Ini bisa kakak Coret Kayak gini Artinya apa? Artinya Si lebar celahnya Itu adalah Nah Segini ya Ini dalam meter Atau nilainya Adalah 5,8,9,0 Armstrong Nah Berarti Jawaban yang sesuai Adalah yang Opsi yang mana nih? Opsi yang Opsi yang A ya Oke Berarti jawabannya adalah Yang Yang A Oke Seperti itu Oke Nah Kita lanjutkan Nah ini Ada soal nomor 9 Katanya gini Pernyataan-pernyataan Di bawah ini Yang benar Tentang Percobaan yang Dengan panjang Gelombang 5,80 Nanometer Jarak Antar celahnya 0,1 Millimeter Dan jarak Antara layar Kecelah 1 meter Itu adalah Berapa? Nah ini ada Bentuk Pernyataan Pernyataan yang pertama Katanya Pita terang ketiga Terjadi pada sudut 5 derajat Pernyataan yang kedua Jarak antara Pita terang Dan gelap Berurutan Adalah 1,45 Pernyataan yang ketiga Jarak antara Pita terang Yang berurutan Adalah 2,9 Atau Pernyataan yang keempat Pada pusat Terjadi Pola terang Oke Nah karena ini Kalau kakak lihat sih Kita harus ngecek Satu-satu Dan kayaknya Butuh space Yang agak banyak Kakak mau hapus dulu ya Popan tulisnya Jangan kemana-mana Oke adik-adik Popan tulisnya Udah bersih Kita lanjutkan ya Kita bahas Soal nomor 9 Nah berarti Yang diketahui di soal Yang pertama adalah Panjang gelombangnya Oke Kemudian Jarak antara celahnya Nah jarak antara celah ke layar Berarti L ya Oke Seperti itu Yang pertama kita bahas dulu Apakah betul Pita terang ketiga Terjadi pada sudut 5 derajat Berarti Kita coba jawab Ini kan Apa Percobaan yang Berarti kita pakai Persamaan Interferensi yang Dimana Interferensi yang Berarti kita gunakan Persamaan ini Dp atau Dp Dp atau Dp Dp per L Sama dengan M Lambda Karena Dp terang Nah Karena kita mau nyari sudut Berarti kita gunakan Dsin Theta Sama dengan M M Lambda Oke Berarti kalau kayak gitu Sin Theta Itu sama dengan M Kali Lambda Per D M nya adalah 3 Kita mau ngambil pola ketiga Lambda Nya adalah 5,8 Kali 10 Pangkat 10 Pangkat Min 7 Dibagi D D nya adalah 0,1 Mili Atau kali 10 Pangkat Kita ubah ke meter aja ya Jadi 0,1 Kali 10 Pangkat Min 3 Oke Nah kalau kita perhatiin Berarti Nilai sin nya Itu setara dengan 0,0 Ini kan gede banget ya 10 pangkat mini masih gede 0,0 1,7 4 Nih ya Mendekati segini lah ya Ini kakak udah hitung Gitu kan Nah berarti Tinggal kita nyari Theta nya ya Theta nya berarti Sebanding dengan Kira-kira kalau 0, ya 0, lagi Sekitar 0,9 Kalau kalian hitung Bagi kalkulator Dengan teliti Dapat jawabannya segini Oke Oke 0,9 Berarti pernyataan yang 1 Salah ya Oke Pernyataan 1 Itu salah Berarti kakak coret ya Oke Sekarang kita lihat Pernyataan yang Kedua Jarak antara pita terang Dan pita gelap berurutan Adalah 1,45 cm Berarti kalau kayak gitu Tulis sebelah sini ya Oke Di pernyataan yang kedua Tentukan katanya Jarak antara pita terang Dan gelap berurutan Adalah 1,45 cm Betul gak? Berarti kalau kayak gitu Kita gunakan D, P, per L Sama dengan M nya Karena antara pita terang Dan gelap Itu kan selisihnya Adalah setengah ya Berarti Kita tulis ini langsung setengah Setengah Berarti kalau misalnya Kita hitung Kita mau nyari P Berarti setengah Kali lambda Kali L Per D Berarti setengah Dikalikan Lambdanya adalah 5,8 kali 10 pangkat Min 7 Kali L nya 1 meter Dibagi D nya adalah 0,1 kali 10 pangkat Min 3 ya Oke Nah Kalau kita hitung Hitung-hitung Itu sekitar 5,8 bagi 2 lah ya Berarti 2, Berapa nih 2,9 ya 2,9 Oke 2,9 cm Oke Berarti pernyataan yang kedua juga Salah ya Pernyataan yang kedua itu 1,45 cm Berarti salah Berarti pernyataan yang kedua Juga salah Salah Pernyataan 1 salah Pernyataan 2 salah Biasanya pernyataan yang ketiga Juga salah Tapi kita cek aja ya Oke Kita cek Katanya Dengan persamaan Katanya yang sama Cuman ini Pita terang Yang berurutan Artinya Si M nya itu 1 Oke 1 kali Lambda Nah kalau kita yang ngeliat Trace di yang nomor 2 Berarti kan sekitar P nya itu ya Dapat 5,8 cm Kayak gitu ya Oke Atau mili ya mungkin ya Pokoknya kecil Oke 5,8 Nah kalau kita liat Disini justru 2,9 Salah juga ya Berarti pernyataan yang ketiga juga Salah Oke Pernyataan 1, 2, dan 3 salah Berarti Bisa jadi Pernyataan yang keempat Betul Kita liat ya Pada pusat Terjadi pola terang Nah Pada interferensi yang Selalu Pada pusat itu terjadi Pola terang Makanya Pernyataan yang keempat ini Betul Berarti Kalau pernyataan 4 benar Benar Berarti jawabannya apa nih Berarti kalau 4 saja Itu jawabannya yang Yang D ya Oke Berarti kakak tulis D Jawabannya Oke Ini untuk pembahasan soal nomor Sem 9 Gimana nih Mudah kan Oke Kita lanjut ya Ke soal yang selanjutnya Soal nomor 10 Oke Cuman Karena pembahasan tulisnya full Kakak mau hapus dulu Adik-adik Jangan kemana-mana ya Oke Adik-adik Kita bahas soal yang selanjutnya Soal nomor 10 Seberkas cahaya Terpolarisasi bidang Intensitasnya Jatuh tegak lurus Pada permukaan Selembar polaroid Jika cahaya yang Ditransmisikan Memiliki intensitas Seperempat kali Maka besar sudut Antara bidang datang Dan arah polarisasi Polaroidnya itu berapa Oke Berarti Soal nomor 10 ini Tuh Kita apa Kita tulis bahwa Intensitas yang kedua Adalah seper Empat Intensitas yang Pertama Gitu kan ya Nah besar sudut Antara bidang Berarti ini kita Yang ditanyakan Adalah Nilai tetanya itu berapa Oke Langsung aja ya Kita jawab Ini berarti kita langsung Gunakan persamaan Hukum walus Dimana I2 itu sama dengan I1 Dikalikan cos Kuadrat Theta Nah berarti I2 nya kan Seperempat I1 I1 cos Kuadrat Theta Coret Oke Berarti ini tinggal Seperempat Seperempat Sama dengan cos Kuadrat Theta Berarti cos Theta nya Itu kan sama dengan Setengah ya Cos berapa yang nilai Setengah Cos 60 ya Berarti Theta nya itu adalah 60 derajat Kalau kita lihat di opsi Berarti jawabannya yang mana Jawabannya yang Yang D ya Betul Yang D Berarti jawabannya adalah Yang Yang D Oke Seperti itu Ini adalah Pembahasan soal yang Nomor 10 Gimana adik-adik Oke Kita lanjutkan ya Soal nomor 11 Pernyataan berikut Yang benar Mengenai gelombang cahaya Katanya yang pertama Seberkas cahaya yang merambat Dari medium udara Memasuki air Akan mengalami penyerapan Oleh air gitu ya Sebagian energinya Penyerapan Air Sebagian energinya Oleh air gitu Maksudnya gitu ya Maksudnya Apakah betul Bahwa Kalau secahaya merambat Dari medium udara ke air Energinya akan Sebagian terserap Gitu ya Nah yang kedua Seberkas cahaya Tidak dapat mengalami Intervenensi di dalam air Yang ketiga Seberkas cahaya merambat Di dalam suatu medium Memiliki panjang gelombang Yang tetap Yang keempat Seberkas cahaya yang merambat Dalam medium udara Dan memasuki air Akan mengalami perubahan Panjang gelombang Oke Nah kalau yang ini Kita langsung bahas aja ya Kakak tulis di Sebelah nomor 10 nya ya Oke Ini nomor 11 Kakak tuliskan Berarti untuk pernyataan yang pertama Kita lihat Seberkas cahaya Yang merambat Dari medium udara Memasuki air Akan mengalami penyerapan Sebagian energinya oleh air Oke Nah Energy Itu kalau di dalam Gelombang elektromagnetik Itu berkaitan dengan Frekuensi Dan adik-adik Kalau misalnya Belum tahu gitu ya Kalau misalnya adik-adik Ingin tahu Kalau misalnya Yang namanya Energy itu Itu tergantung Sama frekuensi Dan frekuensi Itu tidak dipengaruhi Oleh medium Artinya Pernyataan yang pertama Ini Salah ya Berarti Karena F sama Sehingga Energy Sama Berarti Pernyataan satu Itu salah ya Oke Salah Nah Akan coret Kayak gini Pernyataan yang kedua Seberkas cahaya Tidak dapat mengalami Interferensi Di dalam air Apakah betul? Dapat ya? Nah Seberkas cahaya itu Mau di medium apapun Dia akan apa? Dia akan Bisa berinterferensi Gitu kan ya Berarti Jawaban yang kedua Pernyataan yang kedua Maksud kakak Itu juga salah Oke Salah Berarti Kita coret juga ya Pernyataan yang ketiga Sekarang Seberkas cahaya yang merambat Di dalam suatu medium Mempunyai panjang gelombang Yang tetap Oke Nah Kalau adik-adik ingat Panjang gelombang Itu berbanding terbalik Lambda Itu berbanding terbalik Dengan apa? Indeks bias Jadi kalau misalnya Dia masuk ke medium yang lain Maka Lambdanya juga akan Berubah Berarti Pernyataan yang ketiga Juga salah Oke Nah kita lihat Pernyataan yang keempat Seberkas cahaya yang merambat Dari medium udara Dan memasuki air Akan mengalami perubahan Panjang gelombang Betul ya Tadi Seperti yang kakak jelaskan Di nomor tiga Berarti pernyataan empat Udah pasti Benar gitu ya Ini benar Benar Berarti Jawabannya apa dong? Jawabannya yang Yang D ya Berarti jawabannya adalah Yang D Empat saja yang benar Oke Nah ini adalah Pembahasan terakhir Di soal-soal Yang terkait dengan Subab Materi optik fisis Nah Gimana? Gampang kan? Oke Dengan banyak latihan Adik-adik Akan bisa menguasai Materi ini Oke Nah Selanjutnya kakak akan coba Membahas Subab Yang terakhir Adalah tentang Subab Alat optik Oke Cuman karena Papan tulisnya udah penuh nih Kakak mau hapus dulu ya Adik-adik Jangan kemana-mana Oke adik-adik Kita masuk ke Subab yang terakhir Di optik Yaitu tentang Alat optik Nah Di alat optik ini Sebenarnya ada beberapa hal Yang biasa Dibahas Di soal-soal fisika Cuman Untuk Khusus untuk soal-soal SBMPTN Itu biasanya gak jauh terkait Dengan materi loop Atau kaca pembesar gitu ya Sama materi apa Materi Mikroskop Atau Alat yang biasa kita gunakan Di Apa Di laboratorium Untuk melihat benda-benda yang kecil Nah biasanya Dua hal ini Itu harus adik-adik kuasain Karena apa Karena banyak sekali Soal-soal SBMPTN Menggunakan konsep-konsep Dari loop Dan konsep-konsep Dari Mikroskop Oke Kita akan coba bahas Pertama tentang loop Nah ini di alat optik Persamaan umum loop ini Adalah sama Sebenarnya loop itu kan mirip Kayak lensa Lensa biconvec Sehingga persamaannya juga Pakai persamaan lensa Yang adik-adik sudah Paham ya Tentu sudah paham Karena kita udah bahas Di Yang sebelum-sebelumnya Ini nih Tentang soal-soal yang berkaitan dengan ini Tentang lensa Oke Ini adalah Untuk mencari hubungan Antara F adalah Jarak fokus S adalah Jarak dari benda ke Lensa Kemudian Atau ke loop Berarti kan Kalau kayak gini Dan terus S aksen itu berarti Jarak bayangan ke loop Dan M adalah Pembesaran dari loop itu sendiri Kemudian Nah Khusus untuk loop Ini ada dua Kalau misalnya Kita ngeliat dengan Akomodasi maksimum Berarti gunakan persamaan Yang sebelah kiri Kalau misalnya Tanpa akomodasi Kita gunakan persamaan Yang sebelah kanan Oke Mudah ya untuk diingat Karena ini Persamaannya simple Gitu ya Nanti kita coba latihan-latihannya Oke Nah yang selanjutnya Ini terkait dengan Persamaan umum Mikroskop Mikroskop Ini hampir mirip juga Karena dia menggunakan Lensa Di dalam si alatnya itu Berarti Nggak jauh-jauh nih Kita juga harus Ingat lagi nih Persamaan umum lensanya Kemudian jangan lupa Ada akomodasi maksimum Dengan persamaan Seperti ini Dimana Si M ini adalah Perbesarannya S aksen OB Adalah Jarak dari Bayangan Ke lensa objektif SOB nya berarti Jarak benda Ke lensa objektif Terus kemudian SN adalah Jarak mata normal FOK Adalah fokus okuler Nah D ini Adalah Jarak Antara apa Antara lensa Objektif Dan lensa okuler Gitu ya Nah ini pun sama Untuk yang akomodasi maksimum Berarti dia Plus 1 Kalau yang tanpa akomodasi Dia nggak pakai plus 1 Kemudian Perbedaannya apa Bisa dilihat nih Sama adik-adik Kalau dia berakomodasi maksimum Berarti apa Si bendanya itu Di SOK Tapi kalau misalnya Tanpa akomodasi Berarti bendanya itu Tepat di fokus okuler Jadi Ada fokus objektif Ada fokus okuler Fokus objektif Adalah Fokus Yang dekat si Objek Sedangkan Fokus okuler Adalah yang dekat ke mata Oke Nah seperti itu Oke Dik-adik Kita lanjutkan Ke soal nomor 12 Oke Ini adalah Contoh soal Untuk Loop Kalau kita lihat Seseorang Yang memiliki Titik Dekat 25 cm Ingin melihat Sebuah benda dengan loop Apabila orang tersebut Saat berakomodasi maksimum Meminginkan terjadinya Perbesaran sebesar 5 Maka Jarak fokus Yang harus digunakan Itu berapa Oke Kita langsung aja ya Kita langsung Kerjain Soal nomor 12 ini Berarti Di soal Yang diketahui Ada sn Jarak mata normal Itu adalah 25 cm Ups Oke Kemudian apa Kemudian Menginginkan terjadinya Perbesaran Sebesar 5 kali Berarti m nya Sama dengan 5 Nah Ditanyakan Berapakah jarak Fokus loop F Oke Nah kita gunakan Persamaan loop Tapi untuk yang Akomodasi maksimum Itu yang Persamaannya seperti ini M sama dengan Sn per F Plus 1 Nah diketik gunakan Persamaan ini ya Oke Nggak kotak ini Set Nah Berarti kita langsung Substitusi M nya ada 5 Sn nya 25 F nya adalah Yang ditanyain Plus 1 Pindah ruas nih Berarti 4 sama dengan 25 per F Berarti F nya Itu sama dengan Berapa nih 25 per 4 Atau 6,25 cm Nah berarti Fokusnya adalah 6,25 cm Berarti jawabannya Adalah yang Yang A ya Oke Kakak tulis nih Berarti jawaban yang Tepat adalah Jawaban yang Yang A Oke Gimana adik-adik Mudah kan Nah Kita akan coba Ngerjain soal yang selanjutnya ya Oke Cuman Kamu mau hapus Dua papan tulisnya deh Biar Kelihatan lebih enak gitu ya Saat kita ngerjain soal yang selanjutnya Jangan kemana-mana ya Adik-adik Oke adik-adik Kita lanjutkan ke Soal nomor 13 Nah ini adalah Contoh soal Untuk Mikroskop Kita lihat ya Jarak titik api Lensa objektif Dan lensa okuler Sebuah mikroskop Berturut-turut 1,8 cm Dan 6 cm Pada pengamatan Mikroorganisme Mikroskop digunakan oleh mata normal Dengan titik dekat 24 cm Tanpa berakomodasi Jika jarak antara lensa objektif Dan lensa okuler adalah 24 cm Maka besar perbesaran mikroskop tersebut Adalah berapa Oke Berarti Kalau tulis ya Kalau coba tulis Keterangan pada soal Itu ada apa aja Yang pertama Yang jelas Dia tanpa akomodasi Akomodasi Gitu kan Udah gitu Ini mikroskop gitu ya Mikroskop Oke Nah digunakan oleh mata normal Gitu kan Dia memiliki lensa okuler Lensa dan objektifnya Berturut-turut Berarti Titik apinya ya FOB Itu adalah 1,8 cm Dan FOKnya Itu sama dengan 6 cm Oke Nah udah gitu Dia punya SN Jarak mata normalnya 24 cm Kemudian jarak antara Okuler objektif Itu juga 24 cm Berarti D nya ya 24 cm Ditanyakan Perbesaran mikroskopnya Berarti berapa M nya berapa Oke Seperti ini Nah berarti Kita gunakan Dijawab Kita berarti Harus cari apa dulu Kita harus cari dulu S Aksen OB Gitu kan ya Udah gitu Baru nanti kita langsung Gunakan kepersamaan Yang Perbesaran mikroskop Tanpa akomodasi Oke Adik-adik masih ingat Nah kakak Tulis dulu ya M sama dengan S Aksen OB Per SOB Gitu kan Dikali SN Per FOK Plus 1 Nah kita gunakan Persamaan ini ya Dik-adik Oke Cuman Si S aksen OB Sama si SOB nya Itu belum tau Gitu kan ya Berarti kita harus Cari dulu S aksen OB Sama SOB nya Oke Kita cari dulu S aksen OB ya Dari mana Dari D Kita bisa Karena dia tanpa Akomodasi Akomodasi Berarti kan Si D nya itu Sama dengan S aksen OB Plus FOK Nah FOK Udah ada D ada Berarti SOB Bisa tau kan Eh Maksudkan S aksen OB kan S aksen OB Bisa tau Berarti S aksen OB Sama dengan D Min FOK 24 Kurangi 6 Adalah berapa nih 18 CM Oke S aksen OB Udah tau Kita sekarang Nyari S OB nya Berarti kita gunakan Persamaan Buat lensa Yang biasa Oke Kita tulis di sebelah sini ya Yang mana Yang ini nih 1 per FOB Sama dengan 1 per SOB Ditambah 1 per S aksen OB Ini tuh dari mana sih kan Persamaannya Sama aja Kalau kalian ingat Ini OB-OB nya ditutup Ini kan jadi persamaan lensa yang biasa Yang biasa kalian gunakan Oke Nah Kita langsung masukin FOB nya 1 per 1,8 SOB nya itu 1 per SOB nya Adalah itu yang ditanyain Ditambah Nah ini kita udah tau kan 18 ya Oke Pindah ruas Ini kakak Ilangin komanya Berarti dikali 10 10 min 1 per 18 Sama dengan 1 per SOB Berarti Si SOB nya itu sendiri Sama dengan 18 per 9 ya 18 per 9 Berapa adik-adik Betul 2 ya 2 CM Nah sekarang udah dapet Tinggal kita substitusi aja Ke persamaan yang ini ya Oke Berarti kalian tinggal Masukin kesini Oke Kita coba ya Berarti langsung M Sama dengan S aksen OB Udah dapet tadi 18 CM Oke Dibagi SOB nya 2 Oke Kemudian dikalikan SN nya berapa adik-adik SN nya 24 ya 24 Dibagi berapa FOK FOK nya berarti berapa 6 ya 6 Nah karena tanpa akomodasi Oh kakak lupa Ini gak pake plus Oke Nah gak pake plus ya Maaf ya Jadi langsung aja Karena dia tanpa akomodasi SN per FOK aja Oke Nah tutup Nah Kayak gini Berarti tinggal kita substitusi aja ya Ini adalah 9 Coret kan Jadi 9 Dikali 24 bagi 6 itu adalah 4 Berarti 9 kali 4 itu berapa Betul ya 36 kali perbesaran Oke Oke 36 kali Sehingga kalau kita lihat Di opsi Itu jawabannya adalah yang Yang E ya Oke Berarti jawabannya yang Yang E Iya Kayak gitu Oke Gimana adik-adik Bisa kan Mudah ya Jadi kita ingat Persamaan-persamaan kunci Dari si Loop Dari si apa Dari si Persamaan mikroskop Maka Adik-adik bisa Mengerjakan soal-soal SBMPTN Terkait dengan optik Akan dengan Sangat mudah sekali Oke Nah Masih ada satu pertanyaan lagi Kita coba ya Lanjutkan Nah Katanya gini Sifat bayangan Yang jatuh ke retina Mata normal Adalah nyata Dan terbalik Oke Sebab Berkas cahaya yang masuk Ke mata normal Difokuskan oleh lensa mata Dan jatuh ke retina Oke Kita cek dulu ya Sifat bayangan Yang jatuh ke retina Mata normal Adalah nyata Dan terbalik Betul ya Sifat bayangan Yang jatuh ke retina Itu adalah Nyata terbalik Dan diper Diper kecil Nah Terus ada pertanyaan nih Kok Kenapa bisa jadi sama gitu Dengan objeknya Padahal diperkecil gitu kan Di retinanya Betul Itu karena persepsi otak kita Akan Membentuk apa lagi Membentuk Objek Jadi besar objeknya itu Jadi sesuai lagi Oke Berarti pernyataannya itu benar Sebabnya kita lihat Berkas cahaya yang masuk ke mata normal Difokuskan oleh lensa mata Dan jatuh ke retina Ya betul Apa sih Lensa mata Ini kan fungsinya adalah Untuk memfokuskan Cahaya yang masuk Sehingga apa Akan diatur Kemudian akan Tepat Jatuh ke retina Oke Berarti Pernyataan benar Sebabnya juga benar Nah kita lihat nih Berhubungan atau enggak Sifat bayangan jatuh ke mata Kalau kita lihat Disini kan tentang bayangan ya Kalau yang ini adalah tentang Lensa Yang jatuh ke retina Oke Nah berarti Kalau kita lihat sih Enggak ada hubungannya ya Sehingga kalau kakak bilang sih Ini adalah benar-benar Tetapi tidak berhubungan Artinya jawabannya adalah yang Yang B Jadi untuk nomor 15 Kakak tulis di sebelah sini aja ya Eh sorry Soal nomor 14 ya Soal nomor 14 Itu adalah pernyataannya betul Benar Sebabnya benar Tapi tidak berhubungan Oke Tidak berhubungan Oke sehingga jawabannya itu adalah yang B ya B ya Berarti benar-benar Tapi tidak berhubungan Oke Nah ini tentang mata Gitu kan Mata juga salah satu alat optik Walaupun tadi kakak enggak bahas teorinya Tapi ini sebenarnya teori yang Udah mungkin kalian pelajari Waktu pas SMP Mungkin kan jadi Langsung aja Gitu kan ya Dan jawabannya adalah yang Yang B Oke Gimana nih adik-adik Kebayang ya Jadi soal-soal optik Di SBM PTN Itu gak jauh-jauh Dari materi yang namanya Lensa Yang namanya Cermin Yang namanya Difraksi kisi Difraksi tunggal Interferensi yang Kemudian tadi kita udah bahas Apa Tentang Loop Dan juga Mikroskop Jadi dengan adik-adik kuasain Materi itu benar-benar Walaupun sebenarnya banyak materi Yang terkait dengan optik Tapi minimal Kalau adik-adik kuasain materi Yang udah kita bahas ini Itu akan lebih mudah Kenapa Karena Kakak udah Sajikan gitu kan Udah kakak Rangkum ternyata Materi-materi yang ini nih Yang tadi kita bahas ini Yang banyak keluar di SBM PTN Jadi harapannya Ketika kalian Ngerjain soal yang kayak gini Gitu kan Kalian udah pasti Lancar dan bisa ngerjainnya Oke Walaupun sebenarnya Masih banyak sekali Materi-materi tentang Optik ini Nah mungkin nanti Kakak akan coba sajikan Di soal-soal latihan Untuk Di kelas SBM PTN nya Oke Buat adik-adik kerjain Kalau gak bisa nanti Kita langsung bahas Tanyain aja Kakak langsung Oke Seperti itu Nah tampaknya Kakak cukupkan Materi Pembahasan Di bab optik Di kelas SBM PTN Bimbel Tridaya Online ini Cukup sekian Oke Jika ada pertanyaan Kalian bisa langsung Tanyain Di forumnya Atau via chat Langsung juga bisa Di website Kita Oke Jangan lupa ya Kerjain soal-soal latihannya Nah Sampai jumpa Di kesempatan Yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa